Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak enak yuk Nah ini simple banget Balado telur Ada sedikit udang Plus pete dan tumis kangkung Nah ini liat ini mbok lahap banget Enak pake Banget Langsung haluskan 15 buah cabai Campur 3 buah tomat Dan 1 siung bawang putih Sisihkan dulu ya Kemudian ini kocok 4 butir telur Setelah itu lanjut Langsung digoreng Dibolak balik Sampai telurnya mateng Dan dikacaukan ya Atau dipecah-pecah Setelah telurnya mateng merata Sisihkan dulu Lanjut tumis 5 siung bawang merah Sampai wangi Sampai warnanya kuning kecoklatan Atau sampai layu Dan harum Setelah itu baru Kita masukkan Cabai Dan Tomat serta bawang putih Yang sudah kita haluskan Diaduk-aduk Biar Aroma bawangnya tersebar Kesemuanya ya Kemudian Tambahkan setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh Kaldu bubuk Diaduk-aduk lagi Sampai Langunya hilang Baru masukkan 200 gram Udang kupas Diaduk-aduk Sampai warna Udangnya berubah Orange Tandanya sudah Mulai mateng Sambil dimasukkan Satu papan Petih yang sudah Dikupas Nah ini sudah Enak banget ya Jangan lupa Dites rasa Kalau sudah Pas rasanya Dan sudah Mateng Menjelang Diangkat Baru Kita masukkan Telur gorengnya Udang Gini aja Diaduk sebentar Sampai Bumbunya Merata Saja Matikan Kompornya Sebelumnya Taburi dengan Satu batang Daun bawang Setelah Kompornya Mati Langsung aja Kita pindahkan Ke Wadah Penyajian Nah Penampakannya Seperti ini Ini enak Banget Dan Pas ya Takarannya Jangan Diumtak-atik Jangan Diumtak-atik Ini enak Gurih Kita lanjut Ke menu Kedua Tumis Tiga siung Bawang putih Dan tiga buah Cabai Rawit Merah Setelah Wangi Bawang putihnya Berubah ke Coklatan Tambahkan Dua Buah Tomat Ukuran Sedang Diosreng Sampai Wangi Dan Tomatnya Mengeluarkan Warna Seperti ini Baru Tambahkan Air 200 ml Air Biarkan Mendidih Agar Bumbunya Semua Tersebar Tambahkan Seperempat Sendok Teh Garam Dan Setengah Sendok Teh Kaldu Bubuk Aduk 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 Biarkan Mendidih Lagi Setelah Mendidih Dan Dites Rasa Udah Oke Baru Masukkan Satu Ikat Kangkung Yang Sudah Dipotong Potong Dan Cuci Bersih Biarkan Mendidih Lagi Sambil Diaduk Agar Warnanya Hijau Cantik Merata Nah Ini Sudah Mulai Kempes Tinggal Dididihkan Lagi Agar Matang Merata Baru Sebelum Diangkat Masukkan 100 Gram Tauge Atau 1 Genggam Tauge Diaduk Sebentar Saja Baru Kita Matikan Kompor Dan Siap Disajikan Nah Ini Tumisnya Kangkung Plus Tauge Ini Ngetresep Nenek Dan Ibu Kita Jaman Dulu Kangkung Suka Suka Dicampur Tauge Kayak Gini Enak Banget Disandingkan Dengan Nasi Putih Kita Ambil Nasinya Dulu Nah Nasi Putih Tumis Kangkung Dan Orek Orek Telur Pete Serta Udang Balado Nah Teman Teman Ini Enak Kombinasi Menu Yang Boleh Dicoba Agar Menu Di dapur Lebih Variatif Tapi Tetap Tidak Mahal Selamat Masak Enak Untuk Keluarga Mari Makan Selamat Mencoba Enak Gurih Nagih Langsung Ludus Kalau di rumah Saya Da Dapur 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 Dapur